Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera abati mereka lewat sini. Pasien pertama, petugas polisi silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir ku tangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Nghiung, nghiung. Pola mobil polisi ya. Nghiung, nghiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Du-du-du-du-du-du polisi. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Hah? Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Di sebelah sana! Kamu tertangkap! Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia. Aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas, tolong aku. Ayo segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo alaskan salep pada lepuhnya. Ah, rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Fiu, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalutmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa. Ruka bakar dududududu di kaki. Dudududu sudah sembuh. Selesai. Terima kasih banyak. Hah, apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Hehehe. Sakitnya di mana? Geluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit. Tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh, selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama, kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Karena palu didududududududududududududududududu selesai. Hah, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji. Sampai jumpa lagi. Hai, teman-teman. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh kembali. Ini adalah rumah sakit Bayi Hugh. Oh? Astaga. Sepertinya ada banyak teman yang patah tulang. Ayo kita segera memulai pengobatan. Pasien pertama. Jerapah, silakan masuk. Sakitnya dimana, keluhanmu apa. Aku berkelahi dan leherku luka. Oh, leherku. Sepertinya lehermu cedera. Aduh, aduh, tak bisa mengangkat leherku. Jangan dipaksa. Coba aku periksa. Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Aku rasa tulangmu terluka. Ayo kita periksa dengan X-ray. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Tulang leher jerapah patah dan berantakan. Ayo kita satukan kembali tulang lehernya. Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat, lalu satukan. Kerja bagus. Oh, tidak. Oh, leherku. Astaga, maafkan aku. Fokus, fokus. Nah, yang besar terlebih dahulu. Oke, ini tulang yang terakhir. Yeay, tulang leher telah kembali lagi. Bagus sekali. Aku akan membalut lehermu agar sembuh. Pola mana ya yang bagus? Oke, perbahan pelangi warna-warni. Pengobatan selesai. Pelangi warna-warni. Jerapah yang keren. Jerapah, dududu-dudu sekarang. Dudu-dudu sudah sembuh. Dudu-dudu selesai. Aku sangat suka perban pelanginya. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya, jerapah. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Tak bisa terbang, sakit sekali. Oh, sayapku. Tulang sayapmu terluka. Sayapku berdenyut sakit sekali. Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir. Akanku obati agar bisa terbang lagi. Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata tulang di sayapmu retak. Sepertinya kamu harus dioperasi. Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja. Aku akan memperbaikinya untukmu. Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi. Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas. Oke. Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini. Ini... Tidak cocok. Mari kita coba yang lebih kecil. Yang ini terlalu kecil. Ah, itu sekor ular. Wuhu, ini dia. Sekarang, ayo kita jahit kembali. Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah. Jahitan luka telah selesai. Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat. Sempurna. Operasi sayap telah berhasil. Elang bisa dudududu-dudu-dudu-dudu Terbang lagi dudududu-dudu Sudah sembuh dudududu-dudu-dudu Selesai! Wah, aku bisa terbang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selalu jaga kesehatan ya. Sakitnya di mana keluhanmu apa Aku menabrak batu saat berburu Sepertinya kakimu patah Goyang-goyang kakiku gemetar Tyrannosaurus terjatuh saat berburu Aku sangat malu Oh tidak apa-apa setiap orang membuat kesalahan Aku akan mengobatimu secepatnya Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray Oke ini dia Seperti yang kukira tulang kakimu patah Mari setukan kembali potongan tulang yang patah Apa itu sakit? Tolong bertahanlah Selesai Agar tulangnya sembuh Aku akan menahan kakimu dengan gips Putar-putar lalu bungkus perbannya Selesai Terakhir aku akan memberimu kruk kaki Warna apa yang kau suka? Biru Aku ingin warna biru seperti polaku Biru paling cocok untukku Kaki dires Dudu-dudu-dudu sekarang Dudu-dudu-dudu sudah sembuh Dudu-dudu-dudu selesai Terima kasih Kamu yang terbaik Terima kasih Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik Hati-hati di jalan ya Terima kasih banyak Teman-teman Hai teman-teman Kalau kamu sakit Kami akan membuatmu sehat lagi Ini adalah rumah sakit Bayu Halo Halo Dokter Monyet-monyet melompat di tempat tidur Oh tidak Melompat di tempat tidur itu berbahaya Tiga monyet kecil Lompat di kasur Mereka jatuh Bunyinya ke debu Oh sakit sekali Oh tidak Monyet-monyet kecil Ayo cepat ke rumah sakit Monyet kecil pertama Silahkan masuk Sakitnya di mana Keluhanmu apa Aku lompat di kasur Lalu terjatuh Kepalamu terbentur dengan keras Pusing-pusing Aku pusing sekali Oh tidak Kamu bisa jatuh lagi Itu berbahaya Kau harus segera diobati Teman-teman Ayo rawat monyet kecil dengan baik Pertama Aku harus melihat Ada apa di dalam kepalanya Oke Aku akan mengambil gambar Kami akan mengobatimu Agar kau tidak pusing Bagus Ayo kita lihat Apakah dia membaik Untungnya Tidak ada masalah besar Tapi Kamu perlu banyak istirahat Kamu harus diinfus Dan tidur di sini sebentar Hah Infusnya yang mana ya Apakah yang pertama Aku pusing Oh itu adalah balon Bukan infus Maaf Aku akan bergegas Dan memberimu infus Monyet kecil Bagaimana perasaanmu Aku masih merasa pusing Dan kepalaku sakit Aku rasa kau juga membutuhkan obat Teman-teman Kita harus menemukan obat Dengan pusaran Dan satu lagi Yang bergambar petir Apa kamu bisa? Bagus Inumlah Bagaimana perasaanmu Lebih baik Monyet kecil Sekarang Sudah sembuh Selesai Wah Aku sudah tidak pusing lagi Mulai sekarang Jangan lompat di tempat tidur lagi Oke Sakitnya di mana Keluhanmu apa Jatuh saat melompat Di tempat tidur Aw, 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 ekorku Sepertinya ekormu terluka Tolong bantu aku Aduh, aduh Kamu jangan khawatir Kami akan membantumu Merasa lebih baik lagi Pertama kita lakukan X-ray Untuk melihat Ada apa dengan ekormu Aku akan mengambil gambar Akanku hitung sampai tiga ya Jangan bergerak Satu Dua Dokter Aku takut Oh, kamu takut Ini tidak sakit Mengambil gambar sebentar Dan selesai Oke Aku akan mengambil gambar Satu Dua Tiga Oh, tidak Tulang ekormu patah Pasti sangat menyakitkan Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya Kerja bagus Bagaimana kalau kita lihat lagi Untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik Wow, tulangmu kembali normal Aku sungguh baik-baik saja Tentu saja Ayo tahan ekormu dengan belat Agar tulangmu sembuh Tahan ekor selesai Terakhir Mari kita balut ekornya Wah, hati yang cantik Perawat ingin kau cepat sembuh monyet kecil Monyet kecil Ekor panjang Pengobatan Selesai Berjanjilah Kau akan berhati-hati dengan ekormu Untuk sementara waktu Aha Hehehe Sakitnya di mana Keluhanmu apa Jatuh ke lantai dengan bokongku Wah, sakit Ada luka di bokongmu Aduh Bokong monyet kecil membiru Ayo abati dengan cepat Ah, kuman berduri Ayo kita bersihkan dulu Selanjutnya Ayo olaskan salep Nah, pakaikan plaster Agar lukanya tidak bertambah parah Hmm, tapi punggungmu masih biru Letakkan kantong es di atasnya Agar berubah menjadi merah lagi Ada dua kantong es Teman-teman Mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua Itu bukan kantong es Itu sabun Maaf ya Aku akan segera mengambilkan kantong esnya Ini kantong esnya datang Uh, dingin sekali Ini sembuh dengan cepat bukan? Bokong monyet warnanya Merah Hahaha Bokong monyet Dududududu sekarang Dudududu sudah sembuh Dudududu selesai Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku Sudah tidak sakit lagi Hahaha Oke semuanya Kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang Melompat di tempat tidur Teman-teman, saat kalian bermain Bersenang-senanglah dan hati-hati Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali Daaah Hai teman-teman, selamat datang Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh Ini adalah rumah sakit Bayu Ayo bantu teman kita yang sakit hari ini Oh Oh teman-teman kita yang sakit telah tiba Oh tidak Beberapa teman kita hari ini sakit matanya Kita harus segera mengobatinya Semuanya, ayo ikuti kami masuk ke rumah sakit Pasien pertama, burung hantu, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa Aku tak bisa melihat dengan jelas Sepertinya penglihatanmu memburuk Terlihat buram di mana-mana Oh tidak, kamu sulit melihat Teman-teman, ayo bantu burung hantu melihat lebih baik Ayo kita periksa kondisi matamu Coba tutup satu mata dan lihat ke sini Oke, bentuk apakah ini? Itu bentuk persegi Dan bentuk apakah ini? Lingkaran Ini, bagaimana dengan bentuk ini? Aku tahu, itu pesawat terbang Hmm, dengan tes ini aku tahu betapa buruknya kondisi matamu Oh tidak, matamu semakin parah Sepertinya kamu perlu memakai kacamata Aku perlu mencari kacamata Manakah di antara dua ini? Apakah yang kedua? Oh tidak, Kak Dar Semuanya gelap Aku tidak bisa melihat apa-apa Oh, ini bukan kacamata Tapi kacamata hitam Aku tukar dengan kacamata ya Hmm, kacamata apa yang sesuai untuk burung hantu? Oh, teman-teman, kamu bilang suka kacamata persegi ini, bukan? Wah, aku bisa melihat dengan baik. Kacamata persegi terlihat sangat cocok untukmu. Wow, aku bisa melihat wajahmu dengan baik. Teman-teman, terima kasih telah memilih kacamata keren ini. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Mataku tiba-tiba merah. Ah, perih. Kamu terkena infeksi mata. Seperti ditusuk perih sekali. Jangan terlalu khawatir. Kami akan membantumu agar cepat sembuh. Ayo kita periksa untuk melihat masalah di matamu. Oh, ada kotoran mata. Di sini juga. Oh, matamu penuh dengan kotoran. Apa kamu merasa tidak nyaman? Biar aku bersihkan matamu dulu. Awam. Awam. Membersihkan kotoran mata selesai. Pasti menyakitkan, tapi kamu hebat sekali. Oh, tidak. Kuman jahat menyakiti mata. Ayo hilangkan kuman dengan obat tetes mata. Wuhu, semua kuman sudah hilang. Terakhir, oleskan salep dan kamu akan merasa lebih baik. Wah, matanya jadi bersih kembali. Anak anjing. Aku bengkak. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Ada pintu di matamu. Bip, 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 bip. Matamu bengkak karena digosok dengan tangan kotor. Teman-teman, ayo kita obati mata alien bersama-sama. Pertama, ayo kita redakan pembengkakan matanya. Kita harus memilih handuk untuk kompres hangat. Tapi, yang manakah di antara dua handuk ini? Handuk yang pertama, handuk yang kedua. Oke, kita coba handuk yang pertama. Bip, panis, bip, 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 bip. Oh, itu kue gulung yang terlihat seperti handuk. Maaf, biar aku ambilkan handuk hangat. Hangat, bip, bip, bip. Oh, bagus. Bengkaknya sudah mengempis. Ayo, oleskan salep agar matanya cepat sembuh. Bagus, matanya terlihat membaik. Terakhir, mari kita resipkan obat untuk menyembuhkan bintil. Teman-teman, tolong bantu aku membuat obat cair hijau. Kita perlu mencampur obat cair kuning dan biru. Obat cair sudah selesai. Pip, pip, bip. Oh, apakah obatnya terasa pahit? Kamu harus minum obatnya agar matamu tidak sakit. Tahan sedikit dan telan obatnya dengan cepat. Lihat, kau jadi lebih baik. Pip, pip, bip. Alien, dudududu, dudu, sekarang. Dududu, dudu, sudah sembuh. Dudu, 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 selesai. Pip, pip, bip. Kami senang kalian semua bisa sembuh. Semua melakukannya dengan baik selama mendapatkan pengobatan. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Teman-teman, ayo kita obati teman-teman yang sakit bersama-sama lagi lain kali. Halo teman-teman, yuk klik tombol subscribe. Yang merah ya, subscribe. Cari Pinkfong di Youtube. Halo teman-teman, ayo kita obatnya. Terima kasih. Terima kasih.